Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Selahil Malianur Al Putri NIM 201079 moderator dari kelompok 2 sebelumnya saya berterima kasih kepada ibu apotekar Mira Febrina MSC sebagai dosen pengampu mata pelajaran patofisiologi sebelum saya masuk ke materi saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu yang pertama ada Aulia Tunisa, yang kedua ada Flara Febiola, yang ketiga ada Camilla Zikra Andrea yang keempat ada Lena Agustina yang kelima ada Nurul Fadillah yang keenam ada Maulera Mahwati yang ketujuh ada Wirda Tuljana, dan yang terakhir ada saya sendiri, Selahil Malian pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan empat poin, yang pertama gangguan Tiroid, yang kedua gangguan Paratiroid, yang ketiga gangguan Adrenal, dan yang keempat gangguan Diabetes Melitus Kelenjar Tiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher bagian depan tepatnya berada di bawah Kartilago Krikoid antara fascia kilomedia dan fascia vertebalis di ruang yang sama dengan Tiroid juga terletak trachea, esofagus, pembuluh darah besar, dan saraf Kelenjar Tiroid menghasilkan hormon Tiroid utama yaitu Tiroxin atau T4 atau tetraiodotironin bentuk aktif dari hormon Tiroxin adalah triiodotironin atau T3 yang sebagian besar berada dari konversi hormon T4 di perifer dan sebagai sebagian kecil dibentuk oleh kelenjar Tiroid menurut kelenjaran fungsinya gangguan Tiroid terbagi atas dua jenis yaitu hipotiroid dan hipertiroid yang pertama yaitu hipotiroid hipotiroid atau hipotiroidisme merupakan sebuah penyakit di mana keadaan penyakitnya diakibatkan karena kekurangan hormon Tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar Tiroid dan biasanya sering terjadi pada usia tua akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan menyerang masa remaja atau dewasa etiologi hipotiroid penyebab terjadinya hipotiroidisme adalah akibat terjadinya malfungsi pada kelenjar Tiroid hipofisis atau hipotalamus jika hipotiroidisme diakibatkan oleh malfungsi kelenjar Tiroid maka penderitanya akan memiliki kadar HTH rendah dan disertai juga peningkatan kadar TSH dan TRH hal itu disebabkan karena tidak adanya umpan balik negatif oleh HT pada hipofisis anterior dan hipotalamus menurut pendapat salah satu ahli faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hipotiroidisme diklasifikasikan menjadi tiga yaitu yang pertama atrofi jaringan Tiroid kedua hilangnya stimulasi Tirofik dan ketiga faktor lingkungan patofisiologi hipotiroid iodin dibutuhkan dalam kelenjar Tiroid yang memiliki tujuan untuk menyekresikan dan mensintesis hormon Tiroid contoh kerja iodin digambarkan sebagai berikut jika seseorang sedang menjalani diet dan dalam dietnya kurang mengandung iodin dalam artian produksi dari hormon Tiroid tertekan untuk alasan lain Tiroid akan mengalami pembesaran sebagai usaha untuk konvensasi dari kekurangan hormon dalam keadaan ini goiter akan menjalani adaptasi penting pada suatu defisiensi hormon Tiroid sedangkan untuk pembesaran yang terjadi dari kelenjar adalah sebuah respon yang bertujuan untuk dapat meningkatkan respon sekresi vituitari dari TSH TSH memiliki kegunaan untuk melakukan stimulasi Tiroid agar nantinya Tiroid dapat menyekeresikan T4 lebih banyak lagi hormon Tiroid yang mengalami penurunan tingkatan akan menjadikan BMR menjadi lambat dan perlambatannya tersebut akan menyerang seluruh proses dalam tubuh seperti pada proses yang mengarahkan hal ini pada kondisi fungsi pernafasan menurun penurunan produksi panas tubuh penurunan traktus gastrointestinal beradikardi dan suatu penurunan produksi asam lambung selain itu penurunan tingkatan hormon Tiroid juga dapat menyebabkan metabolisme lemak hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena pengingkatan hasil kolesterol di dalam serum dan level 3 gilserida dapat membuat pasien memiliki potensi yang tinggi untuk mengalami arteriosklerosis dan penyakit jantung koroner gejala hipoteroid yang pertama yaitu kekurangan hormon yang menyebabkan retardasi mental dengan perubahan morfologi syaraf yang kedua kretinisme atau pertumbuhan tak sempurna yang ketiga yaitu inaktif yang keempat kulit kekuningan kering dan dingin yang kelima dengit jantung lambat yang keenam temperatur tubuh rendah yang ketujuh gigi lambat tumbuh yang kedelapan selera makan kurang yang ke sembilan konstipasi hipertiroid yaitu keadaan disebabkan oleh kelenjar tiroid bekerja secara berlebihan sehingga menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan di dalam darah hipertiroidisme adalah kadar TH yang bersikulasi berlebihan gangguan ini dapat terjadi akibat disfungsi kelenjar tiroid hipofisis atau hipotalamus etiologi hipertiroidisme dapat terjadi akibat disfungsi kelenjar tiroid hipofisis atau hipotalamus peningkatan TSH akibat malfungsi kelenjar tiroid akan disertai penurunan TSH dan TRF karena umpan balik negatif HT terhadap pelepasan keduanya hipertiroidisme akibat malfungsi hipofisis memberikan gambaran kadar HT dan TSH yang tinggi TRF akan rendah karena umpan balik negatif dari HT dan TSH hipertiroidisme akibat malfungsi hipotalamus akan memperlihatkan HT yang tinggi disertai TSH dan TRF yang berlebihan penyebab utamanya yaitu penyakit grave yang kedua toxic multinodular goitre yang ketiga solitary toxic adenoma penyebab lainnya yaitu tiroiditis penyakit troboblatis ambilan hormon tiroid secara berlebihan pemakaian iodium yang berlebihan kanker pituitari yang terakhir yaitu obat-obatan seperti amiodaron oke baik disini saya akan melanjutkan penjelasan tentang patofisiologinya penyebab hipertiroidisme biasanya adalah penyakit grafes groiten toksika pada kebanyakan penderita hiperteriodisme kelenjar tiroid membesar 2-3 kali dari ukuran normalnya disertai dengan banyak hiperplasia dan lipatan-lipatan sel-sel folikel di dalam folikel sehingga jumlah sel-sel ini lebih meningkat beberapa kali dibandingkan dengan pembesaran kelenjar juga setiap sel meningkatkan kecepatan sekresinya beberapa kali lipat dengan kecepatan 5-15 kali lebih besar daripada normal pada hiperteriodisme kelenjar tiroid dipaksa mensekresikan hormon hingga di luar batas sehingga untuk memenuhi pesanan tersebut sel-sel sekretori kelenjar tiroid akan membesar gejala klinis pasien yang sering berkeringat dan suka hawa dingin ini akan termasuk ke dalam akibat dari sifat-sifat hormon tiroid yang kalorigenik akibat peningkatan laju metabolisme tubuh yang ada di atas normal bahkan akibat proses metabolisme yang menyimpang ini terkadang penderita hiperteriodisme mengalami kesulitan tidur selanjutnya yaitu tentang gejala-gejala dari hipertiroid yang pertama ada tachycardia atau atrium fibrillati yang kedua ada struma dan exopaltamus yang ketiga ada penurunan berat badan yang keempat ada tremor yang kelima ada gelisah yang keenam ada sukar tidur yang ketujuh ada rasa takut yang kedelapan ada diare dan yang terakhir atau yang kesembilan ada peningkatan napsu makan selanjutnya yaitu membahas tentang gangguan paratiroid kelenjar paratiroid terletak di atas laput yang akan membungkus kelenjar tiroid terdapat dua pasang atau terdiri dari empat buah yang terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid dua berada di sebelah kiri dan dua lagi berada di sebelah kanan besarnya setiap kelenjar ini kira-kira 5 x 5 x 3 mm dengan berat antara 25 sampai 30 mg berat keseluruhannya lebih kurang adalah 120 mg kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroxin hormon paratiroxin adalah suatu peptide yang terdiri dari 84 asam amino yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan fosfor di dalam tubuh produksi hormon paratiroid akan meningkat apabila kadar kalsium di dalam plasma menurun dalam keadaan fisiologisnya normal kadar kalsium dalam plasma berada dalam pengawasan homoestatis dalam batas yang sangat sempit selanjutnya yaitu gangguan fungsi kelenjar paratiroid hiperfungsi paratiroid suatu keadaan ketika kelenjar paratiroid memproduksi lebih banyak hormon paratiroid dari biasanya jika diekresikan lebih banyak yang dibutuhkan disebut hiperparatiroidisme primer bila lebih banyak karena dibutuhkan disebut hiperparatiroidisme sekunder hiperfungsi paratiroid terbagi atas tiga yaitu yang pertama hiperparatiroidisme primer yang kedua hiperparatiroidisme sekunder yang ketiga yaitu intoxikasi paratiroidi akut selanjutnya yaitu hipoparatiroidisme jadi hipoparatiroidisme ini adalah penyakit ini jarang terjadi pada orang dewasa biasanya anak dibawa umur 16 tahun penyakit ini terjadi setelah stromectomy terjadi paratiroidisme sekunder timbul kejala-kejala reaksi nyomuskular yang berlebihan akibat kalsium serumnya sangat rendah tetapi dengan manifestasi spasmuskular popedal dan kejam pada anggota gerak dan kelumpuhan otot yang ketiga yaitu hiperkalsemia jadi hiperkalsemia ini adalah meningginya kadar kalsium dalam darah yang disebabkan oleh yang pertama yaitu berhubungan dengan paratiroidisme primer yang kedua yaitu berhubungan dengan keganasan atau tumor hipokalsemia yang ketiga yaitu berhubungan dengan vitamin D atau abnormalitas metabolisme vitamin D yang keempat yaitu berhubungan dengan kegagalan ginjal yang kelima yaitu intoxikasi vitamin A atau terlalu banyak vitamin A yang keenam yaitu hipokalsemia baik selanjutnya itu hipokalsemia hipokalsemia subakut terjadi pada pangkretitis akut mengakibatkan hormon paratiroxin menjadi rendah klasifikasinya adalah yang pertama hormon paratiroid hipoparatiroidisme herita suatu sindrom kompleks kegagalan dari adrenal ovarium dan paratiroid hipoparatiroidisme didapat komplikasi struktumectomy kerusakan klienjer paratiroid setelah eksplorasi ginjal hipomagnesemia primer dan sekundar yang kedua yaitu PTH tidak aktif gagal ginjal kronik menyebabkan retensi fosfat mengakibatkan menurunnya kadar kalsium dalam darah tidak adanya vitamin D yang aktif menimbulkan penyakit tulang seperti osteomalacia vitamin D aktif tetapi tidak efektif menyebabkan malasopsi intestina selanjutnya itu gangguan adrenal klienjer adenil adalah sepasang organ yang terletak dekat kutub atas ginjal terbenam dalam kejadian lemak klienjer ini ada dua buah berwarna kekuningan serta berwarna ekstra atau peritoneal bagian yang di belakang kanan berbentuk piramid dan membentuk topi atau melekat pada kutub atas ginjal kanan sedangkan yang sebelah kiri berbentuk seperti bulan sabit menempel pada bagian tengah ginjal mulai dari kutub atas sampai dari hilus ginjal kiri klasifikasi disfungsi klienjer adenil yang pertama yaitu hiperfungsi klienjer adenil A. sindrom kusing B. sindrom adenogenital C. hiperaldosteronisme yang kedua yaitu hiperfungsi klienjer adenil A. insufficiency adrenocortical acute atau krisis arisonia B. insufficiency adrenocortical chronic primar atau penyakit arison C. insufficiency adrenocortical sekunder penyakit selanjutnya yaitu gangguan diabetes melitus diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglykemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin kerja insulin atau kedua-duanya insulin adalah hormon yang disekresikan oleh pulau langir khas di pankreas berperan penting dalam metabolisme karbohidat lemak dan protein bekerja menurunkan kera glukos darah asam lemak dan asam amino dalam darah serta mendorong penyimpanan baiklah saya akan melanjutkan materi yaitu gangguan diabetes melitus dalam keadaan normal bila kadar glukos darah naik maka insulin akan dikeluarkan dari kelenjer pankreas dan masuk ke dalam aliran darah insulin akan menuju ke tempat kerjanya yaitu reseptor 50% ke hati 10-20% ke ginjal dan 30-40% bekerja pada sel-sel darah otot dan jaringan lemak bila tubuh kekurangan insulin maka terjadi hiperglykemia akibat penurunan penyerapan glukosa oleh sel-sel disertai peningkatan pengeluaran glukosa oleh hati kadar glukosa yang tinggi dalam darah menyebabkan jumlah glukosa yang difiltrasi melebihi kapasitas sel tubulus untuk melakukan reabsorpsi sehingga glukosa akan timbul dalam urin baiklah selanjutnya yaitu klasifikasi diabetes mellitus diabetes mellitus tipe 1 yaitu defisiensi insulin secara absolut baik karena proses autoimun maupun idiopatik diabetes mellitus tipe 2 yaitu resistensi insulin disertai defisiensi insulin relatif hingga defek sekresi insulin disertai resistensi insulin diabetes mellitus tipe lain yaitu defek genetik fungsi sel beta defek genetik kerja insulin penyakit eksogen pancreas endokrinopatik drug-inducid infeksi sebab imunologi yang jarang sindrom genetik lain yang berkaitan dengan diabetes mellitus selanjutnya yaitu etiologi diabetes mellitus yang pertama tidak diketahui secara pasti mungkin akibat faktor obesitas usia keturunan atau autoimun diabetes terjadi jika tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup untuk mempertahankan kadar gula darah yang normal atau jika sel tidak memberikan respon yang tepat terhadap insulin penderita diabetes mellitus tipe 1 yaitu diabetes yang tergantung kepada insulin menghasilkan sedikit insulin atau sama sekali tidak menghasilkan insulin sebagian besar diabetes mellitus tipe 1 terjadi sebelum usia 30 tahun pada diabetes tipe 1 ini 90% sel penghasil insulin yaitu sel beta mengalami kerusakan permanen terjadi kekurangan insulin yang berat dan penderita harus mendapatkan suntikan insulin secara teratur diabetes tipe 2 yaitu diabetes yang tidak tergantung kepada insulin pankreas tetap menghasilkan insulin kadang kadernya lebih tinggi dari normal tetapi tubuh membentuk kekebalan terhadap efeknya sehingga terjadi kekurangan insulin relatif diabetes tipe 2 ini bisa terjadi pada anak-anak dan dewasa tetapi biasanya terjadi setelah usia 30 tahun faktor resiko untuk diabetes tipe 2 adalah obesitas 80-90% penderita mengalami obesitas diabetes tipe 2 juga cenderung diturunkan melalui genetik baik saya akan melanjutkan materi yaitu gambaran klinis kejadian DM diawali dengan kekurangan insulin sebagai penyebab utama di sisi lain timbulnya DM berasal dari kekurangan insulin yang bersifat relatif yang disebabkan oleh adanya resistensi insulin atau insulin resistensi keadaan ini ditandai dengan ketidak rentanan atau ketidakmampuan organ menggunakan insulin sehingga insulin tidak bisa berfungsi optimal dalam mengatur metabolisme glukosa akibatnya kadar glukosa darah meningkatkan atau hiperglikemi selanjutnya gejala klasik DM adalah rasa haus yang berlebihan sering kencing terutama pada malam hari banyak makan serta berat badan yang turun dengan cepat di samping itu kadang-kadang ada keluhan lemah kesemutan pada jari tangan dan kaki cepat lapar gatal-gatal penglihatan jadi kabur gairah sek menurun luka sukar sembuh dan pada ibu-ibu sering melahirkan bayi di atas 4 kg selanjutnya patofisiologi pada DMTP1 tidak adanya insulin pada DMTP1 karena pada jenis ini timbul reaksi autoimun yang disebabkan karena adanya peredangan pada sel beta atau insulitis insulitis biasa disebabkan karena macam-macam diantaranya virus seperti virus koksaki rubella CMV herpes dan lain-lain kerusakan sel beta tersebut dapat terjadi sejak kecil ataupun setelah dewasa selanjutnya pada DMTP2 jumlah insulin normal malah mungkin lebih banyak tetapi jumlah reseptor insulin yang terdapat pada permukaan sel yang kurang reseptor ini dapat diibaratkan sebagai lubang kunci pintu masuk ke dalam sel pada keadaan tadi jumlah lubang kencingnya yang kurang hingga meskipun anak kuncinya atau insulin banyak tetapi karena lubang kuncinya atau reseptor kurang maka glukosa yang masuk sel akan sedikit sehingga sel akan kekurangan bahan bakar atau glukosa dan glukosa di dalam pembuluh darah akan meningkat dengan demikian keadaan ini sama dengan pada DMTP1 penyebab resistensi insulin pada DMTP2 sebenarnya tidak begitu jelas tetapi faktor-faktor di bawah ini banyak berperan antara lain yang pertama itu obesitas terutama yang bersifat sentral atau bentuk apel yang kedua dia tinggi lemak dan rendah karbohidrat yang ketiga kurang gerak badan yang keempat faktor keturunan atau herediter baik pada DMTP1 maupun pada DMTP2 kadar glukosa darah jelas meningkat bila kadar itu melewati batas ambang ginjal maka glukosa itu akan keluar melalui urin mungkin inilah sebabnya penyakit ini disebut juga penyakit kensi manis baiklah sekianlah presentasi dari kelompok kami apabila ada kekurangan kami minta maaf apabila itu pribadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh